Kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan dan keluarga di wilayah Provinsi Lampung disoroti Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Ia menyebutkan hingga saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan satuan polisi untuk menangkap dan mengawal proses hukum bagi para pelaku predator anak serta memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Dalam waktu dekat, Komnas Perlindungan Anak juga akan melakukan rapat kerja nasional untuk meremuskan solusi yang nantinya akan ditawarkan kepada pemerintah sebagai bentuk pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak. Ini harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan baik itu di pendidikan umum maupun di pendidikan yang berbentuk kata belakang agama seperti POMPES dan sebagainya. Ini bukan hanya terjadi di Lampung. Beberapa pasal lalu saya juga ikut menangani sebuah POMPES di sini di mana ustadznya itu melakukan tindak kejahatan seksual dan sudah dihukum di Natar kalau ingat itu kawan-kawan ya. Saya kira dan ini juga masih terus dan itu bukan hanya terjadi. Kejahatan seksual yang kerap mengincar anak di bawah umur sebagai korbannya memang harus menjadi perhatian banyak pihak. Untuk itu peranan keluarga dan lingkungan tempat tinggal harus bisa lebih ketat menjaga dan mengawasi aktivitas anak. Roma Fria Idam, Kompas TV Lampung